Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Syakila. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Teni Sepjani Rahman, atau bisa dipanggil Ibu Teni atau dipanggil Tante Teni, silahkan saja. Sebagai perkenalan memang benar kata Syakila, waktu tahun lalu ya, kita sempat bertemu di webinar juga. Nah, tapi sekarang teman-teman OSIS meminta saya mengisi untuk materi yang berbeda. Tentang P95 ada psikolog namanya Linda Glass, dia yang mempopulerkan nih. Kemudian tahun 2018, kata toksik ini menjadi booming, sehingga dianggap sebagai word of the year, kata-kata yang paling sering digunakan. Nah, toksik person ini apa sih? Menurut di web MD tahun 2022, toksik person itu adalah seseorang yang perilakunya menambah pengalaman negatif dalam hidup. Ingat ya, setiap kali kita bertemu sama orang kan pasti kita bertambah pengalamannya. Tapi kalau sama toksik person, kita tuh kayaknya menambahnya yang negatif, gitu. Kemudian, toksik person ini ternyata dapat menciptakan stress dan pengalaman tidak menyenangkan bagi diri kita atau orang lain. Nah, rasa tidak menyenangkan itu bisa berupa rasa sakit, bisa fisik, bisa emosional. Sehingga orang-orang toksik ini sederhana dianggap negatif dalam diri kita. Kemudian, tahun 1995, Douglas mengatakan bahwa orang toksik ini merupakan orang yang menurunkan self-esteem kita. Self-esteem kita itu apa sih? Mungkin teman-teman belum tahu self-esteem itu adalah bagaimana sih kita menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau kita sama, kalau kita sama onksik, self-esteem kita bukannya membaik, malah kita merasa kita kayaknya kurang terus. Seperti itu. Dan akhirnya, kadang-kadang dia mencuri jati diri kita sendiri. Sehingga kita merasa minimal, kita merasa tidak punya arti, tidak punya pengaruh, gitu. Dan mereka bisa membuat kita sakit ya, secara fisik dan emosional. Kemudian, menurut Lilian Blast juga, toxic people, bukan life-sporting, bukan orang yang bisa membantu kita melalui hidup ini dengan penuh bantuan. Jadi, kalau kita mau mencari bantuan, kayaknya bukan mereka, gitu. Kenapa? Karena biasanya mereka cuma melihat negatif-negatif saja dalam hidup kita. Kenapa sih disebut dengan toxic? Toxic itu kan artinya racun ya. Kenapa ya orang ini disebut toxic atau beracun nih? Karena pada saat kita berhubungan dengan toxic person, kita merasakan distress. Distress itu adalah stress yang tidak menyenangkan. Nah, pada saat kita merasa distress, ternyata tubuh itu mengeluarkan hormon kortisol. Nah, untuk melihat, apa sih emang kalau hormon kortisol, kenapa? Silahkan, Syakilah, lanjutnya. Nah, kalau misalnya mendapatkan hormon kortisol itu, biasanya merasakan pengalaman-pengalaman negatif di tubuh kita. Misalnya, imun kita bisa turun, kita bisa tutah tidur, asam lambung meningkat di sini ada nggak? Kalau misalnya menyenangkan ujian, eh, tiba-tiba merasa mual, kemudian pusing, itu biasanya disebutkan adanya efek kortisol yang meningkat. Kemudian efek kortisol yang meningkat, itu bisa menyebabkan toxic person gitu ya. Anda emosionalnya, apa sih? Kalau ini beberapa di antaranya, mungkin ada yang lain, silahkan saja ditambahkannya. Ini beberapa contoh ya. Secara emosional, kita berada dengan orang itu, tapi efek yang kita rasakan adalah hati rasa. Ya, terkadang itu orang itu mau ngomong apa, kita udah nggak peduli rasanya, udah kita nggak tahu deh, campur aduk tuh. Mau senang, mau sedih, mau marah, udah nggak tahu deh. Atau kita, bahasa Inggrisnya kita merasa menang, feeling menang. Apakah kita kalau misalnya abis ngomong sama dia, abis bergaul sama dia, kok jadi bad mood ya? Padahal kan harusnya senang-senang, tapi nggak jadi kesel bawaannya. Atau juga, kenapa ya? Kayaknya aku tuh merasa aku nggak disukain deh sama orang ini. Walaupun di depan kita nih, orang ini ngomongnya manis banget. Tapi kenapa ya? Kok agak seperti dibensi oleh orang tersebut. Terus kita juga kadang-kadang mungkin rasa bodoh selalu bicara sama orang itu. Masa cemas, aduh dia mau datang. Atau dia mau datang. Atau bersama orang itu, aku merasa energi kita seperti ter-sirup gitu ya. Habis. Aduh, sepertinya capek banget nih ini badan. Lemas banget deh. Kemudian, kita lihat di contoh yang kedua. Ada juga tanda-tanda perilaku. Kalau ada orang itu, apakah kamu ingin menghindari orang itu? Ada dia di sana. Atau datang. Dia datang juga. Apakah kalau misalnya abis, abis ketemu sama dia, jadi pengen makan terus. Atau misalnya, jadi males makan. Jadi hilang nafsu makannya. Apa kamu berpikir, kalau ketemu orang itu, ih, ingin gue tonjok aja nih. Inget, ingin di ini aja nih. Nah, itu bisa juga tanda-tanda bahwa orang itu mungkin toksik buat kamu. Apakah orang itu meremehkan kamu? Seperti misalnya, apa namanya, membina, ide-ide kamu. Atau misalnya, mengkawain kamu, kalau kamu bicara. Ada juga, apakah orang itu beda, memperlakukan kamu, di hadapan orang umum, atau saat kamu berdua. Misalnya, kalau di hadapan orang umum, di hadapan orang lain, orang itu manis, bersama kamu. Tapi, kalau udah berdua, hmm, matang-matangin kamu, mumpul kamu, dan segala macam. Apakah kamu jadi orang yang agresif, atau subnitif? Subnitif itu artinya, kamu menjadi orang yang sangat ngalah, pengalah, saat ada orang itu. Kamu bisa menjadi sangat agresif, marah-marah terus, atau sangat inginnya nyerang terus, atau misalnya jadi orang yang jadi diam, tiba-tiba menaruh diri, apabila orang itu ada. Kemudian, saya lihat dari tanda fisik. Apakah kalau ada orang itu, kamu nanti yang lebih tabur, atau lari, sebab orangnya, ah, lari banget deh. Apakah ada orang itu, kayaknya jantung aku itu, berdua, aku lebih keras, lebih besukan, tiba-tiba migren, sakit kepala, mual, pingin muntah, aduh, gitu. Apakah berat badan kamu, jadi bertambah, pepergurungan teknisikan, bisa bersama orang itu, atau saat berjauh dengan orang itu, gitu ya, yang mungkin juga di bawah ini, secara teknisikan ya, kalau misalnya, tambah 1 kilo, 2 kilo, kayaknya masih, saya latih keaman, ya. kemudian, apakah kamu pada saat bersama orang itu, tiba-tiba kamu merasa lembut, orangnya tertinggung. Ini kalau kamu ngomong, agak meritik dikit, dia tertinggungnya, sangat meledak-ledak, gitu. Jadi, kamu agak hati-hati nih, kalau bicara sama dia. Apakah orang ini merendahkan dirimu secara verbal? Ah, dia mah, emang gitu, gak bisa diajak kerjasama, atau apalah yang menurut kamu merendahkan. Atau, lebih parah lagi, misalnya menggunakan bahasa kasar, saat bicara dengan kamu. Kemudian, apakah, pada saat bersama orang ini, kamu jadi pingin marah-marah, tadi itu yang dilaku agresif, gitu ya. Apakah kamu seakan-akan pingin berteriak, di muka dia, gitu ya. Eh, lo tahu gak sih, bla 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 bla, gitu. Sebenarnya, pingin kayak gitu, gitu, di muka dia. Nah, apa ada gak sih, kata-kata orang itu, yang sarkat, yang mungkin kan, gak ngatain secara langsung ya, tapi tertirap. Nah, kan kadang-kadang, suka menyakitkan. Bisa juga, orang itu mengacukan pendapat kamu. Akhirnya, pada saat kamu memberikan pendapat, gak didengar bersama dia. Diabalikan. Atau selalu menegasi pendapatmu. Menegasi itu artinya gini, kalau kamu ngomong sesuatu, dia selalu bilang enggak. Enggak, bukan gitu. Jadi, selalu kebalikannya, dari apa yang kamu, apa usulkan. Nah, apakah orang ini sering merecehkanmu, secara verbal? Itu juga tanda-tanda, kalian bisa introspeksi, kira-kira ada enggak ya, orang ini di kehidupan aku, kalau tidak, bagus. Tapi kalau misalnya ada, ya wajar ya, karena kita berhubungan dengan banyak orang. Silahkan, Syekhra. kalau tadi pertanyaan di jahat, tanda-tanda sebelumnya jawaban kamu, iya, mungkin kamu memang sedang berhubungan sama orang yang toksik. Mungkin. Tapi, kita lihat lagi, apakah benar orang itu mendatangkan pengalaman stres, atau tidak menyenangkan buat diri kamu. Seperti tadi kan, ada nih, ada perubahan berat badan, jadi kayaknya ingin makan melulu, kalau sama orang itu. Oh, jangan sampai berpikir gini, oh berarti teman-teman se-geng aku, itu toksik. Kenapa? Karena kalau misalnya sama se-geng aku, aku tuh makan mulu, jajan mulu. Pertanyaannya, apakah geng kamu mendatangkan distres, kalau pengalaman tidak menyenangkan di kehidupan kamu. Kalau misalnya tenang-tenang aja, berarti ya bukan toksik. Kamu aja suka makan. Nah, kemudian, setiap orang bisa menjadi toksik. Bikir terus ya. Kadang, diri kita toksik, buat diri kita sendiri, kadang orang tua kita bisa jadi toksik, buru kita bisa jadi toksik, kemudian teman, pacar, adik, bahkan anak-anak bisa jadi toksik bagi orang tuanya. Jadi, siapapun bisa jadi toksik, terlepas dari apapun latar orang itu. Terlepas dari budayanya, lepas dari IQ-nya, lepas dari sosial ekonominya, semua bisa jadi toksik. Tapi, satu orang toksik buat diri kita, belum tentu orang itu toksik buat orangnya bisa jadi dia punya low self-acting. Akhirnya, dia, artinya gini, dia menghargai diri-diri dia tuh sebagai seseorang yang tidak cukup baik. Dia simpul tuh mungkin rasa iri, atau rasa cemburu, terhadap orang yang dia ajak berjauh. Misalnya dia cemburu sama kita, itu ada loh, dia iri sama kita, sehingga dia menanggalkan berlaku toksik. Kemudian, bisa juga disebabkan sama perumah masa kecil. Masa kecil seseorang kan, tidak selalu bahagia ya. Bisa jadi, itu adalah suatu pengalaman menyakitkan, yang walaupun, mungkin belum tentu disadari sama orang tersebut. bagaimana misalnya, dia itu toksik kenapa? Oh, karena dulu orang tuanya, ngajarinya seperti itu. Karena dulu orang tuanya, ternyata toksik juga buat dia. Tapi dia belum bisa tuh dulu, mungkin dia belum semadar akan hal itu, sehingga belum bisa memutus mata rantai. Kemudian yang ketiga, ada suatu pesehatan mentalnya. Mungkin ada sesuatu, ataupun kondisi kejiwaan, yang tidak stabil dalam dirinya, atau abnormal, sehingga dia berperilaku seperti itu. Apakah dia punya masalah, kesehatan seperti orang-orang narkis, narkis ikut menarik di order, yang mereka memang menganggap dirinya itu, yang paling bagus diantara orang lain. Atau dia punya masalah bipolar, personality disorder, sehingga mengakibatkan emosinya naik dan turun, tidak terkendali, dan sebagainya. Kemudian, bisa juga dia punya masalah personal, yang mendarat daging, yang terinternalisasi pada diri orang tersebut. Apakah itu, bagaimana dia berhubungan dengan orang tuanya, apakah dia punya, pengalaman dengan teman dekatnya, apapun alasannya, perilaku topik itu dapat menyakitkan. Terkadang, kita merasionalisasi ya, kalau mendapatkan perilaku topik. Ah, emang dia gitu, orangnya muda, biarin aja, emang dia begitu kok. Sabar aja ya, sabar. Apakah benar seperti itu? Karena, apapun alasan dibaliknya, orang itu tetap menyakitkan kan, buat kita. Jadi, pertambangannya, bagaimana dong ya, kalau misalnya, kita berhubungan dengan orang tuanya. Oke, selanjutnya Syafila. Oh, ciri-ciri orang toksik dulu. Ciri-ciri orang toksik ini, ada beberapa, tapi saya ambil dari, MHA, yaitu, Amerika, seperti apa ya, seperti, guideline, kesehatan mental di Amerika ya, ada ciri-ciri orang toksik itu, pertama manipulatif. Dia melakukan sesuatu, untuk mendapatkan keinginannya, walaupun tidak secara terang-terangan. Misalnya, kalau permintaannya, tidak dituruti, dia akan menangis, tuh, aku kayaknya, nggak bisa hidup dia tanpa kamu, bla 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 bla. Eh, kalau dituruti, keinginannya dipenuhi, dia akan melakukan hal yang sama. Misalnya saja, orang yang suka melakukan, kekerasan, kemudian korban itu marah, dia akan melakukan hal-hal yang manipulatif, supaya diterima kembali. Seperti, mengirimkan bunga, mohon-mohon sampai, apa namanya, sampai, mencium kaki, sampai sembah-sembah seperti itu. Aku janji dia, nggak akan mengulangi lagi. Sehingga korban dulu. Tapi ternyata diulangi lagi. Memang dia punya kris, atau dia punya suatu, kepribadian yang manipulatif. yang susah diubah ya. Kemudian, ada juga, orang yang toksik itu, selalu membuat kita merasa buruk, akan diri sendiri. Kayaknya, apapun yang kita lakukan, salah aja di matanya dia ya. Sehingga kita mencoba yang terbaik, dia selalu melihatnya yang terburuk. kemudian ada juga penuh pikiran negatif. Kalian pernah nggak sih, ketemu sama orang ya, yang sayangnya, mikirnya negatif mulu. Sehingga, apa ya, kalian capek gitu, benernya. Eh, lihat deh, si ini begini, si ini. Kayaknya, kalau dia ngomong, kalau ngomongin orang, dalam hal yang negatif, dia pacar terus. Itu juga bisa, jadi tanda-tanda, dari orang yang, pasif. Dia sangat, apa ya, judgmental ya. Suka memberikan penilaian yang buruk, terhadap orang lain. Kemudian, dia suka melakukan, pasif agression. Pasif agression, itu adalah suatu perilaku, seseorang untuk mengekspresikan, ketidakpuasan dia dalam hidupnya, tapi tidak bicara dengan langsung. Misalnya, kalau kita, tidak suka sama seorang, kita tidak bisa bilang langsung. Tapi yang kita lakukan adalah, dibalik, dibalik orang lain, gitu lah. Misalnya, salah satu itu gossip, gossip berkati-kati-kati, atau misalnya gini, kamu marah sama orang, tapi kamu tidak pernah bilang, kamu tidak bilang ke orang itu, ke teman kamu, atau pacar kamu, kamu diem saja. Silent treatment, gitu ya, itu seperti pasif agression. Sedangkan, orang yang diajak, konflik itu kan, tidak mengerti ya, alasnya di mana. Kemudian, ada ciri-ciri orang toxic lainnya, itu self-centered. Artinya, orang ini, cenderung, menjadikan dirinya, sebagai pusat, pusat universe nih, pusat alat-alat mesak, kayaknya apa-apa, harus berdasarkan dia. Dia harus diutamakan, gitu ya, self-centered. Kalau misalnya, ada pendapat yang, tidak sesuai sama dia, dia mudah keberatan. Kemudian juga, dia mengejalkan pendapat orang lain. Ada juga orang yang, sulit mengendalikan kemarahan. Apa-apa, bawaannya merah. Apa-apa, bawaannya agresif. Diajak debat dikit, suaranya menyinggi. Atau menggunakan kekerasan. Pasalah sedikit, dia menggunakan, physical abuse kepada kita. Itu juga menguatakan, ciri-ciri orang lain. Kemudian juga, ada ciri-ciri, yang terakhir, itu kontroli. Penuh kendali. Apa-apa, kita dikendalikan. Kita enggak boleh main sama orang lain. Kita enggak boleh telpon-telponan sama orang yang, dia enggak suka. Kita, bicaranya harus sesuai dengan yang dia tentukan. Itu kontroli. Penuh dengan kendali. Dan juga, kita merasa sesak. Kita merasa enggak punya kendali sama hidup kita. Kenapa dia enggak ambil semua. Kemudian, siap lah. Cara menghadapi orang toxic menurut Lilian Klesni. Ada sepuluh. Saya akan bahas beberapa ya, karena takut enggak cukup maksudnya. Kalau misalnya pada saat kita menghadapi orang toxic, tension blowout technique, itu contohnya seperti apa sih? Ini adalah suatu coping emosional yang kita bisa lakukan pada saat kita bersama orang yang toxic. Misalnya, kita berhadapan sama orang yang nyebelin banget, kayaknya apa yang dia omongin, kayaknya asal banget ya. Kan enggak mungkin ya, kita tiba-tiba nonjok dia, atau teriak-teriak enggak terkendali, kan enggak mungkin. Kita bisa pakai tension blowout technique. Kita ambil nafas dalam-dalam. Kita tahan. Kemudian, kita bisa. Kita bisa visualisasi. Kita berada di suatu tempat yang menyenangkan. Buat kita. Pada saat berhadapan sama dia, jadi kita punya pikiran lain gitu. Seperti menahan diri, tapi kita sebenarnya melakukan tension blowout. Aduh, nafas. Padahal ini orang di depan kita lagi ngeselin banget gitu kan. Kita bisa ambil nafas. Perlahan-lahan, sampai perut kita menggembung. Kemudian tahan selama beberapa detik, kemudian blowout. Atau kebutuhan. Ada juga cara dengan the humor technique. Pada saat dia memberikan kita suatu perlakuan yang tidak enak, kita balasnya dengan humor. Dengan candaan. Walaupun ini membutuhkan suatu kesabaran yang luar biasa ya. Udah namanya kita lagi kesel gitu ya. Ternyata kita bisa membalasnya dengan suatu humor. Seperti itu. Nah, tekniknya ini enggak bisa. Kita pilih satu ini pasti berhasil. Ternyata bisa kita coba-coba. Mana yang kira-kira paling efektif buat kita pada suatu kondisi tertentu. Kemudian ada yang nomor tiga ada the stop, the talk. Kita hentikan pikiran kita yang jelek. Pada saat kita memikirkan orang yang toksik. Misalnya, kita bangun tidur, kemudian kita berpikir bahwa waduh kemarin abis ngomong nih sama orang ini kita jadi enggak enggak ngerasa enak. Ya, aduh pesannya diri. Diri aku tuh jelek banget. Aku tuh gendut. Blah, 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 blah. Kita bisa bilang ke diri kita stop. Artinya, kita stop berpikir tentang negatif-negatif thought yang muncul dalam pikiran kita. Kita bisa, dalam hati kita bisa teriak stop. Atau misalnya, kita mengucapkannya secara keras. Kita bisa bilang bahwa stop memikirkan hal yang jelas tentang diri sendiri. Kita bisa kasih afirmasi positif terhadap diri kita. Misalnya, enggak kok aku cantik, aku berharga, aku pintar, aku lucu. Itu bisa. Jadi pada saat kamu menikmati pikiran negatif, terus-terus-terus, jangan mau kebawa. Jangan mau kebawa oleh pikiran negatif kamu yang akhirnya bisa mempengaruhi mood kamu sehari-hari. Kemudian nomor empat, ada the mirror technique. The mirror technique ini, kamu menjadi, menjadi kaca ya, buat perilakunya dia. Misalnya, orang itu melakukan hal yang enggak sopan. Dorong kamu. Gitu ya. A'elong. Kita bisa melakukan hal yang sama. A'elong. Tadi dia marah, kita bisa bilang kan, masakit kan? Itu mirror technique. Kemudian ada the direct confront. Direct confront itu, ya kita bilang bahwa, aku enggak, enggak suka loh sama cara kamu kayak gini. Atau misalnya, matah, aku enggak suka dibanding-bandingin sama anak tangga, sama pacar kamu, dan segala macam. Kemudian ada nomor enam itu, the conclusion technique. Kita bertanya kepada dia, mengenai kenapa dia berpikir seperti itu. Misalnya ada orang, bilang, eh, lo kok, misalnya apa ya, eh, lo kok mukanya jerawatan banget sih? Kalau kamu merasa bisa tenang, kamu bisa melakukan the confession technique. Misalnya gini, emang kenapa kalau aku jerawatan? kira-kira itu masalah enggak buat lo. Kalau lo sendiri, merasa kulit lo mulus-mulus aja atau ada masalah juga? Sehingga dia menghentikan perilaku toksik. Dia. Kemudian nomor tujuh, ada the give them hell and yell. Ini cara yang lebih agresif sebenarnya. kita memang apa ya, bereaksi yang tanda kutip agak lebih keras kepada dia. Bilang bahwa kamu enggak suka atau misalnya mungkin ada yang beberapa yang menggunakan atau kasar gitu ya. Karena saking enggak sukanya, dia balik matahin. Seperti itu. Jadi kita yell atau teriak kepada mereka. Apaan sih loh? Itu bisa juga jadi kemudian kemudian delapan ada the give them love and kindness. Ini orang yang mungkin sabarnya luar biasa nih. Masih bisa memberikan respon yang penuh sabar, penuh rasa kasih sayang, dan penuh kebajikan. Yaudah deh setoksik-toksiknya dia, aku masih bisa bantuin, aku masih rela bantuin dia deh. Tapi ya gak semua orang bisa kayak gitu ya. Kemudian yang sembilan ada di fake curious fantasy technique. Karena kita sebelum sama seseorang dan kita tidak bisa menggunakan teknik-teknik lainnya, kita bikin bayangan nih di kepala kita. Misalnya kita membuat fantasi tertentu tentang dia. Apakah kita bayangin muka dia jadi badut? Apakah kita bayangin tiba-tiba dia matanya keluar? Jadi fantasi-fantasi itu kita cipakan di kepala kita. Terus kadang-kadang yang mungkin kita ingin ketawa sendiri karena kita membayangkan fantasi lucu. Ada juga nomor 10 di unplug teknik dari Lilian Blast di mana unplug. Unplug itu orang yang kita nyabut. Nyabut listrik gitu ya. Gakudah kita cabut orang itu dari kehidupan kita. Itu langkah yang ke-10 menurut Lilian Blast. Oke, selanjutnya dari sumber yang lain apabila kita menghadapi orang toksik gak selamanya kita bisa langsung pergi ya tinggalin dia. Kadang-kadang kita tetap ada dalam satu lingkungan sama dia misalnya dia teman kerja kita teman sebangku misalnya dia buruk kita nah yang bisa kita lakukan yang pertama kita memberi batasan. kayaknya kita jangan terim-terim deh sama dia. Kayaknya aku ngobrol sama dia kalau pertemuan keluarga aja sekali dalam setahun aja pas lebaran pas makan siang itu kita bisa memberi batasan kapan kita bisa bertemu sama mereka. Jangan terbawa drama kalau misalnya mereka ngajak kita berantem ngajak kita tadi ya kayaknya debat kusir gitu ya jangan terbawa drama udah stop aja tinggal karena mereka tenang kalau kita memberikan perhatian kita untuk mereka kemudian yang ketiga bicara kepada mereka bicara kepada mereka itu sama seperti tadi konfron konfron teknik kita bisa bilang bahwa sorry ya aku gak suka cara kamu bicara kepada aku tadi seperti ini A, B, C, D, E terus yang keempat jangan berpikir bisa mengubah mereka ini sering terjadi loh mama kalau remaja nih biasanya apa yang lebih kasmaran gak apa-apa deh dia agak brengsek-brengsek dikit nanti kalau misalnya udah pacaran juga nanti dia berubah itu bohong loh jangan berpikir bahwa orang itu akan berubah dunia kita orang itu berubah harus dengan kemauan dia sendiri people change ya but not that much orang bisa berubah tapi ingat orang punya bawaan lahirnya masing-masing sehingga kalau berubah juga gak joyo amat kemudian tinggali merasa bersalah kadang kita merasa bahwa aduh tadi aku kayak gitu kayaknya dosa banget ya tapi kok aku teriak sama dia jadi gak enak seperti itu karena bisa jadi reaksi kita adalah suatu reaksi emosi yang terpendam dari sudah berapa tahun berapa bulan sehingga akhirnya kita berteriak pada dia dan apabila sudah sangat mengganggu dan dia memang tidak mempunyai kontribusi apapun dalam hidup kamu ya sudah keluarkan saja mereka dari hidup kamu itu sudah langkah yang istilahnya terakhir aku memang gak mau ketemu sama dia lagi and that's okay kemudian Syakila pada saat kamu untuk memutuskan untuk oke kayaknya aku mau on nih dari dia ya jangan mau ketemu lagi sama dia kalau kita bisa waktunya kita untuk fokus sama diri kita sendiri merawat diri kita sendiri bukan hanya sekedar merawat orang lain ya tapi kita juga harus merawat diri kita sendiri mulai dari bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri berpikir positif tentang diri kita sendiri kita kan seringnya kadang-kadang mempukum diri kita sendiri mata-mata diri kita bodoh gendut pendek dan lain-lain kita coba untuk menyayangi diri kita sendiri kemudian kadang-kadang gak apa-apa dong kalau kita memasjakan tubuh pikiran dan jiwa kita sendiri apakah mau makan enak apakah mau seharian di spa atau misalnya mau traveling silahkan setiap orang punya caranya tersebut kemudian kasi waktu berdiri sendiri kadang mengakhiri suatu hubungan toksik itu kan menyakitkan juga ya walaupun kita sudah sebel sama dia nah pada saat kita sudah mengakhiri mungkin kita belum siap untuk melakukan hubungan dengan orang lain-lain itu gak apa-apa kita kasih waktu dulu ya buat diri kita sendiri kemudian yang keempat memulai percualangan baru ini banyak jenisnya terserah teman-teman mau seperti apa ada yang mau solo traveling gitu ya traveling aja sendirian gitu ya ada yang mau punya hobi baru ada yang mau pindah rumah bla 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 itu terserah kemudian punya misi baru punya tujuan hidup baru nih target aku sekarang apa ya mungkin kalau dulu ingin cari pacar gitu sekarang mungkin misinya beda lagi kemudian kita juga memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk menemui orang yang baik-baik yang berbeda yang baru gak mungkin juga kan sebagai manusia kita sendiri sendiri saja kan gak mungkin juga kita beri kesempatan kepada diri kita sendiri untuk menerima orang-orang yang baru tapi yang lebih baik sekarang nah kemudian ada juga mengatakan hal baik pada diri sendiri tadi ya salah satu dari memberikan akhirmasi positif saya pernah memberikan tugas kepada kalian saya adalah membuat kata-kata apa yang kamu mau ucapkan kepada diri kamu sendiri gitu ya ditulis di kertas HPS kemudian dihias-hias kemudian tempel dimana yang bisa kamu lihat setiap harinya apakah di cermin apakah di depan lemari sehingga kamu merasa itu adalah surat buat kamu dari diri kamu sendiri kemudian jujur pada diri sendiri artinya pada saat kamu merasa capek kamu merasa belum siap gak apa-apa kamu jujur aja dulu terima tentang rasa yang kamu alami apakah kamu merasa masih merasa kecewa apakah kamu masih merasa sedih itu oke jujur aja bahwa kamu sedang berdukan dan belum siap untuk melakukan hubungan baru lagi misalnya selanjutnya selanjutnya siap tadi kan kita udah ditoksik-toksikin ya udah penuh dengan racun nih pikirannya ingat disini saya mau mengingatkan bahwa hubungan yang sehat itu ada beberapa hal yang harus dimiliki pertama saling noxormati dua komunikasi yang baik kepercayaan kejujuran sama kesetaraan hubungan yang baik adalah dimana kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan rasaannya dan itu harus saling dihormati satu pihak itu merasa bahwa dia dia ditinginkan dia disayangi semua pihak ya bukan hanya satu pihak dan dia berhak untuk memberikan pendapat yang sama dengan pihak lainnya kemudian cek lah yang terakhir sepertinya stop labeling walaupun terkadang kita sudah tahu bahwa orang itu adalah toksik dalam hidup kita jangan memberikan label deh kepada ya misalnya lo tuh toksik buat gue gak usah lah gak usah ya kenapa karena gak ada untungnya juga bisa jadi kita juga toksik juga kan buat diri kita sendiri atau misalnya bisa jadi kita toksik juga buat orang lain jadi stop labeling kalau misalnya menurut kita dia toksik ya udah cukup lakukan teknik-teknik yang tadi sudah kita pelajari seperti itu sepertinya ini terakhir ya Syakila ya untuk slide-nya silahkan saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih Miss Tenny atas pemaparan materinya semoga siswa-siswi SMAGIS bisa mengambil ilmu dari pemaparan Miss Tenny tadi nah sekarang kita ada Q&A session nih yuk bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya mumpung ada Miss Tenny juga yang mau bertanya silahkan raise hand ya udah ada tuh yang mau bertanya 10 nipas 1 Aisyah Isaura silahkan oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh maaf Miss belum soundcam lah saya mau nanya jadi ada orang dia tuh dia selalu selalu happy tapi aslinya dia down terus dia tuh dia juga gak percaya sama orang lain jadi kalau ada ada masalah dia selalu ya pendem aja lah pendem selalu kayak yaudahlah biarin aja biarin aja sampai satu tiga tahun banget nah itu gimana sih untuk dia gak bisa mempercayai orang lain gitu untuk ya sekedar cerita gitu thank you Miss ini gimana mau kita kumpulkan dulu apa mau langsung jawab langsung dijawab aja Miss kayaknya gak apa-apa oke tadi siapa namanya Aisyah Isaura Aisyah ya terima kasih pertanyaannya Aisyah pada saat seseorang merasa belum siap untuk bercerita kepada orang lain sebenarnya mungkin memang ada suatu pengalaman traumatis dibaliknya ya nah apa sih yang kita harus lakukan sebagai teman sebenarnya kita cuma perlu mendampingi dia dulu mungkin dia memang belum percaya kepada orang lain karena ada latar belasan itu kan gak apa-apa ya karena setiap orang beda-beda yang kita bisa lakukan kalau misalnya dia belum mau cerita yaudah kita dampingi aja gak usah terlalu sering danya kenapa pada saat bertanya itu bisa jadi dia merasa di judge lo kenapa sih gak kok gak apa-apa yaudah sekali aja nanya sekali dua kali lah kalau misalnya dia belum mau yaudah diliin dulu kita dampingi dulu aja misalnya kita temani dia makan bareng yuk makan es krim segala macam tapi dia mungkin merasa bahwa kepercayaannya dia terhadap teman mulai beraksur-aksur membaik pada saat dia sudah merasa siap dia akan cerita tapi memang cara orang mengatasi masalahnya berbeda-beda ya ada yang suka curhat ada yang suka memendam sendiri walaupun memang kalau untuk memendam sendiri lama-kelamaan akan bocor juga sih untuk masalah yang sangat berat biasa memang lebih baik bercerita kepada orang yang dipercaya apabila orang tersebut belum mau bercerita kepada kita kita bisa memberikan alternatif kepada siapa dia bercerita kepada orang yang bisa dipercaya apakah misalnya guru BK yang dipercaya atau kan misalnya teman yang lain atau kita juga bisa memberikan dia suatu teknik pelantiasan masalah apakah gambar nulis diari nulis cerita atau misalnya kita apa namanya kita mecah-mecahin balon persentu tapi ya kita tidak bisa memaksa orang lain untuk langsung bercerita apalagi kalau cerita itu sesuatu yang sangat dalam yang sangat menyakitkan buat dirinya oke gimana nih Aisyah ya 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 thank you miss ada sejawabannya miss oke selanjutnya ada 10 Mipas 1 Mikaela silahkan Mikaela Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh halo miss TNI perkenalkan nama saya Mikaela Dapu dari 10 Mipas 1 jadi saya mau nanya nih miss kan biasanya ada nih miss kan orang tua yang misalnya nih abis anak sama orang tua berantem nah tapi akhirnya orang tua itu kayak ngebeliin hadiah gitu buat anaknya supaya baikan lagi itu jadinya gimana dong bu saya mau kalau misalnya kayak gitu mesti tiap hari aja berantem biar dikasih hadiah ya eh tapi jadi gimana bu ya tapi masalahnya gak diomongin ya kasih hadiah aja gitu ya kan iya kor masalahnya gak pernah diomongin pertanyaannya masalahnya akan tetep ada gak akan tetep ada tetep ada nanti kalau orang tuanya udah bingung mau ngasih apa lagi masalahnya akan muncul lagi karena apa yang menjadi kor masalahnya itu gak pernah selesai pacaran misalnya salah satu abusif habis nanti perilaku abusif ya itu apakah kasih bunga kasih coklat tapi yang benar-benar menjadi akar permasalahan itu tidak selesai itu akan muncul lagi seperti itu dan anaknya jadi kepikiran kayak Nikaela kan oh gitu gue aja ya marah-marah terus nah hati-hati pada saat kita mulai memiliki kepercayaan seperti itu itu bisa kita lakukan di kehidupan nyata lainnya misalnya kita terbiasa diturutin sama orang tua kita kita mah tidak tantrum aja nanti orang tua juga ngebelikin gitu kan pada saat kalian masuk dunia kerja atau misalnya dunia kuliah bisa gak kalian kayak gitu oh aku berantem aja sama itu nanti juga akan diturutin gak bisa kalian harus belajar negosiasi kalian harus belajar namanya mengakui kesalahan dan bla 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 oke siap digali dulu yang menjadi akar permasalahannya apa oke terima kasih ya bu Tenia halo bu Assalamualaikum Waalaikumsalam saya Kimira Farah dari kelas 10 IPS itu saya izin of camp soalnya kalau nyala takutnya nge-lag banget gitu oke soalnya ini saya kan pernah denger tuh kalau ada apa tuh orang tua berantem ya terus habis itu kan anak datang buat mencoba menyelesaikannya gitu terus yang terus yang jadi anaknya malah jadi korban kekerasan oleh orang tuanya gitu itu kalau misalkan orang tuanya berantem dan lakukan kekerasan itu harus gimana bu mungkin saya meminta penjelasannya dan mungkin terima kasih untuk pertanyaan saya saat ini ya terima kasih kini Rafael eh Rafael ya panggilannya kini betul sekali iya betul kayak kini sebenarnya kalau misalkan korban kekerasan itu kan sebenarnya udah kriminal ya sebenarnya walaupun yang melakukan adalah orang tua gitu oke ini memang sering terjadi ya saya pun sering mana apa ya menemui kalian dengan masalah ini apa yang akan saya lakukan mungkin saya akan meminta si anak untuk mencari pihak ketiga di dalam keluarga gimana ia bisa bercerita tentang hal ini sama kalau anaknya ngomong gitu ya dan akhirnya dia mendapatkan kekerasan apakah dipukul dan segala macam posisi posisi anak lemah menurut saya mungkin bisa diusahkan mencari pihak ketiga apakah itu bibinya pamannya kakek nenek atau guru saya punya klien juga yang seperti ini dapat dari perlakuan tidak menyenangkan dari orang tuanya yang kita lakukan adalah kerjasama antara psikolog dan pihak sekolah kita akan kita menghadap ke orang tua seperti itu kalau sudah kekerasan ya sebenarnya bisa di itu apalagi kalau misalnya sudah fisik seperti itu ini jadi jangan jangan sendiri karena posisi anak ini pasti lemah minta bantuan cari bantuan jangan diam baik ada lagi itu yang mau nanya 10 1 Raisa halo Miss Tani saya Raisa Elisya Sadira dari 10 Mipas 1 jadi kalau misalnya ada orang yang perilakunya nggak benar nih terus dikasih tahu dia malah tantrum ngamuk-ngamuk nangis itu gimana ya ngatasin ya Miss oke tadi ada poin kita ya kita jangan berharap orang ini berubah kalau misalnya orang ini nggak mau berubah gitu ya kalau menurut kamu kamu sudah pasti tahu dan orang ini tetap seperti itu ngamuk menurut saya kamu harus let go kita juga bisa apa gitu karena kita nggak bisa mengendalikan kita nggak bisa mengontrol perilaku orang terhadap kita tinggal kita mau pilih cara yang mana apakah kita harus membatasi orang-orang yang seperti ini yang pasti kalau dia mudah tantrum marah-marah depan umum orang ini memiliki kestabilan emosi yang tidak baik kamu bisa bertanya kepada diri kamu sendiri kamu mau berhubungankah dengan orang yang seperti ini atau kamu mau membatasi kalau kamu mau mengubah orang-orang ini posisi kamu sebagai apa dan kalau misalnya kamu sudah merasa sudah mengubah dan susah yaudah memang dia nggak mau berubah udah let go oke makasih ya miss baik teman-teman karena terbatasnya waktu kita harus lanjut ke sesi berikutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab bisa ditampung dan ditanyakan ke miss Tenny akan saya tulis emailnya miss Tenny di chat box baik selanjutnya ada sharing session ada yang mau sharing nggak nih di sharing session ini kita bisa saling berbagi pengalaman tentang topik yang tadi sudah dibahas oleh miss Tenny yang mau sharing nanti boleh raise hand dan yang sharing akan dikasih hadiah loh oke udah ada ada 10 Mipas 1 Mikaela silahkan Keela oke assalamualaikum miss Tenny saya lagi jadi karena sharing session saya mau sharing tapi saya tutupin itu dulu ya miss sebentar miss oke saya takut kedengeran soalnya ada orangnya di bawah oke jadi oke jadi jadi saya mau sharing miss jadi pas waktu itu sebelum apa sebelum hari ini hari kayak minggu gitu kalau nggak salah itu kebetulan kan saya sama keluarga saya kayak mau pergi buat dinner gitu kan terus saya ganti budget dan lain-lain segala macem abis itu saya keluar nih terus ini miss apa tante saya abis itu dia ini kan dia juga ikutan ini kan ganti baju juga kan dan lain-lain tapi dia lupa ini apa dia lupa bawa ini apa bawa bajunya gitu jadi cuma bawa anduk doang kan terus saya disuruh ngambil gitu kan dia bilang ya ambil aja di kamar apa lemari nomor berapa gitu dia bilang nomor tiga kalau nggak salah kan terus yaudah saya ini kan yaudah saya karena anak baik gitu kan eh nggak nggak saya karena saya karena nurut kan jadi yaudah saya pergi ke kamarnya kan di lemari tiganya gitu kan terus yaudah saya ambil tuh di ke lemari yang nomor tiganya saya ambil tapi saya kagak ini apa saya lagi nyari tuh kan bajunya yang mana gitu lah tapi kok kagak ketemu-ketemu ini kok lemari isinya cuman kayak apa kayak parfumnya dia doang gitu sih kagak ketemu gitu kan terus saya bingung kan terus saya nanya kan ke dianya kan lah ini di di mana ini abis itu dia bilang orang di lemari nomor tiga ada kok coba cari lagi kamu itu kalau nyari tuh kagak ini apa kagak becus deh abis itu saya lah orang udah nyari juga nomor tiga ini kagak ada buktinya abis itu dia udah marah gitu kan yaudah dia ke kamarnya gitu buat ngecek gitu kan terus pas waktu dia ngecek emang kagak ada gitu di lemari nomor tiganya kagak ada berarti saya bener kan terus dia bingung gitu terus dia cari di lemari nomor dua ada ketemu disitu terus saya bilang tuh kan di lemari nomor tiganya kagak ada juga deh di nomor dua saya bilang ya kamu dong cari juga dong di lemari lainnya jangan cuma disitu doang abis itu kayak bilang lah kan kan ente yang menyuruh saya di lemari nomor tiga atuh gitu terus yaudah saya karena udah gedeg gitu kan saya yaudah saya diem aja dah saya juga gak mau marah-marah kan takut ini kan takut kasar ke orang tua gitu kan takut dosa kan jadi yaudah saya diem aja gitu kan tapi abis itu gak lama kemudian ngobrol lagi abis sebaikan lagi bu akhirnya saya bingung sendiri dan kayak kalau misalnya saya gak tau kenapa tapi kalau misalnya di rumah itu kayak keluarga saya itu kayak pada serius-serius banget tapi kalau misalnya kayak di luar itu pada kayak outgoing happy-happy gitu deh jadi gitu deh bu terus kalian mau nanya itu jadinya gimana bu kalau kayak gitu bu kadang-kadang memang gini ya kelemahan orang dewasa ya kita kan gak selalu bener orang dewasa ya aku kan orang dewasa kita tuh gak selalu bener gitu dan kadang-kadang kalau kita salah kita tuh suka gengsi minta maaf padahal kan bu sebenarnya bisa aja ya dia minta maaf ke kamu kan nah memang itu kelemahan orang dewasa kadang-kadang kita gak tau bahwa anak yang kita hadapi itu juga punya perasaan punya pikiran kayak gitu oh ternyata anak ini tersinggung ya oh ternyata anak ini sakit hati ya ya gitu deh kayak ego-ego orang dewasa gitu loh mikailah tapi ya kamu bisa gunain yang tadi tuh blow out teknik kalau kamu gak mau cari ribut sama tante kamu secara dia juga lebih tua dari kamu gitu ya kamu bisa tadi tahan nafas kemudian kembuskan seakan-seakan kamu kayak mengembuskan dia keluar dari tubuh kamu kayak gitu soalnya juga kan kamu tinggal satu rumah ya iya tinggal satu rumah abis itu ini sekarang orangnya lagi di bawah gitu sih makanya tutup pintu takut kedengeran kalau dia memang mudah marah orangnya ya mungkin dia punya sesuatu isu dalam dirinya belum selesai kali iya oke siap bu thank you ya miss tenny ya oke mikailah yang lain ada baik terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing dan bertanya karena keterbatasan waktu kita harus lanjut ke sesi berikutnya terima kasih juga kepada miss tenny sesi berikutnya akan dipandu oleh yurika untuk yurika dipersilahkan thank you shakila for leading our event and thank you miss tenny for being a guest speaker at today's event and now there will be an appreciation and certificate submission from vice principal of student affair division mr mansur to mr mansur the time is yours baik terima kasih yurika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya inilah yang mungkin anak-anak kita perlukan dalam mereka menjalankan kehidupannya cuma mungkin anak-anakku semua yang jadi catatan kita dari tadi menilai teman-teman kita tapi jangan sampai toxic itu adanya di diri kita ya bunda jangan sampai kita yang menjadi demikian artinya ini koreksi juga buat diri kita jangan sampai kita terhadap teman-teman kita itu dalam posisinya justru menjadi toxic terima kasih bunda ini sudah bersama kita yang kedua kali ini mudah-mudahan tidak bosan-bosen kalau diundang oleh anak-anak osis lagi nih kebenaran ini bagian dari kepedulian mereka terhadap teman-temannya